Begitu besar, begitu pentingnya nilai simtudurur ini, sehingga dia dipercayai betul-betul bisa menjadi wasilah bagi kita untuk bertemu dengan Rasulullah s.a.w. Membaca simtudurur atau kitab-kitab maulid lainnya, seberapa pentingnya pun kitab itu, itu tidak cukup. Mungkin dia bisa membantu kita untuk terus merefresh ingatan kita, memori kita, agar selalu terkait dengan Rasulullah s.a.w. Lebih baik lagi jika itu bisa kemudian menimbulkan, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan mereview sebuah buku kecil, sebuah bacaan maulid nabi yang sangat populer di Indonesia, bersama berbagai kitab maulid yang ditulis oleh para ulama klasik maupun kitab-kitab maulid yang ditulis oleh ulama di abad ini atau abad yang lampau. Di Indonesia kita misalnya biasa mendengar orang banyak membaca kisah-kisah nabi dalam bentuk puji-pujian, sekaligus untuk diambil hikmahnya, diambil pelajarannya sebagai teladan, termasuk misalnya Barzanji atau Burda atau Diba misalnya. Tapi ada juga kitab sejenis yang ditulis oleh ulama yang hidup masih di sekitar 1-2 abad sebelum masa hidup kita. Dan ini sangat populer, termasuk dibaca di pesantren-pesantren, di perkumpulan ibu-ibu, di setiap malam Jumat, atau bahkan seringkali dibaca di kesempatan-kesempatan pernikahan, kadang juga orang pindah rumah dan lain sebagainya, untuk mengambil berkah dan menjadikannya wasilah, atau meminta wasilah dari Rasulullah SAW, untuk mendoakan keberkahan hidup pembacanya, atau rumah baru yang ditempati, atau keberkahan perkawinan yang diselenggarakan gitu ya. Nah, kitab Simtud Duror yang saya maksudkan adalah sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Beliau lahir di Hatolomud, hidup di Hatolomud, kira-kira di tahun 1843, ya, jadi sekitar mungkin 180 tahun yang lalu. Tapi sebelum membahas sedikit tentang isinya, kita perlu tahu bahwa Habib Ali Al-Habshi ini, meskipun tinggal, lahir, tinggal, sampai wafat di Hatolomud, sangat dikenal di Indonesia. Bukan saja karena Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi ini adalah bagian dari suatu ajaran yang juga populer di Indonesia, yaitu Toriqah Alewiah, ya, Toriqah yang berkembang di sekitar garis keturunan Rasulullah SAW, yang disebut sebagai kaum Alewiin. Tapi juga ada jejak-jejak konkret dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi ini di Indonesia, khususnya di kota Solo. Banyak yang sudah tahu bahwa di kota Solo itu ada Masjid Riyad, ya, Masjid Riyad ini di Kelurahan Pasar Kliwon, di sebuah lokasi di Jalan Gurawan. Ini populer karena sedikitnya dua hal. Pertama, dia didirikan oleh putranya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, yaitu Habib Alwi, yang memang konon diperintahkan oleh ayahnya untuk hijrah ke Indonesia dan berdakwah di Indonesia. dan Habib Alwi ini memang seorang da'i yang menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Nah, ketika berada di Indonesia dan waktunya sudah memungkinkan, Habib Alwi itu mendirikan sebuah masjid yang namanya mirip seperti masjid yang didirikan oleh ayahnya di Hatolmud, yaitu Masjid Riyad, ya. Masjid ini sebetulnya bukan masjid yang besar, tapi dikenal luas karena faktor kedua yang saya sebutkan merupakan jejak konkret dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, yaitu hall. Dikenal dengan acara hall atau peringatan wafatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Hall ini diadakan setiap tahun dan makin lama makin banyak pesertanya datang dari berbagai wilayah dari seluruh Indonesia, di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Bahkan di tahun-tahun terakhir ini yang hadir bisa mencapai 50 ribuan orang, kelihatannya makin lama makin banyak. Nah, hall ini, selain hall Habib Abu Bakar di Gersih, itu mungkin merupakan hall yang terbesar di Indonesia, ya. Di Masjid Riyad ini juga orang biasanya berziarah ke kuburannya Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habshi yang di tempat yang sama juga dikuburkan Habib Anis, putranya Habib Alwi Al-Habshi dan Habib Ahmad. Habib Ahmad ini adalah saudaranya Habib Anis yang kebetulan ketika berkunjung ke Indonesia meninggal di Indonesia sehingga dikuburkan di sana. Saya misalnya, jika kebetulan berada atau sualat jamaah di Masjid Riyad, itu sering melihat bahkan di hari-hari biasa hampir selalu ada orang-orang yang datang dari luar kota dan berziarah ke tiga kuburan yang ada di Masjid Riyad itu, ya. Nah, maulud ini sebetulnya simtud duror, artinya untayan mutiara, ya. Ini ditulis oleh Habib Ali Al-Habshi ketika usianya sudah cukup lanjut. Jadi Habib Ali menulis simtud duror ketika usia beliau 68 tahun. Dan beliau memang karena kerinduan yang meluap-luap kepada Rasulullah, kita bisa misalnya membaca diwan, ya. Diwan-diwannya Habib Ali Al-Habshi. Salah satu ciri dari diwan-diwannya Habib Ali Al-Habshi ini selain mengandung pelajaran-pelajaran tasawwuf, kadang-kadang juga mengandung makna-makna batin yang tidak setiap orang bisa langsung memahaminya, ya. Kita lihat di situ memang salah satu ciri dari diwannya Habib Ali Al-Habshi ini adalah ungkapan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika beliau berumur 68 tahun, luapan kerinduan ini sudah tidak tertahankan dan Habib Ali Al-Habshi kemudian menuangkannya di dalam sebuah gosidah, katakanlah begitu, yang menjadi kisah maulid Nabi Muhammad SAW. Dan di dalamnya kita akan dapati bagaimana ungkapan kerinduan Habib Ali itu tampak di dalam karyanya ini, ya. Habib Ali bahkan mengatakan ketika beliau memulai menulis Simtuduror ini, Habib Ali bahkan merasa ketika menulis itu ada hal-hal yang beliau tidak ketahui, termasuk struktur bahasa penulisannya yang tiba-tiba datang ketika beliau menulis itu. Ya, menurut pengakuan beliau, apa yang beliau tuliskan itu, mungkin ini bukan bahasanya Habib Ali, tapi bahasa saya sendiri, itu menulis dengan dituntun ilham yang menggerakkan penanya Habib Ali untuk menuliskan apa yang beliau tuliskan ini, ya. Nah, di dalamnya ada si roh rasul, sejak beliau dilahirkan, kemudian kisah hijrahnya, kisah ma'araj beliau yang diungkapkan dengan sangat indah. Tapi sebelum itu, dan ini bagian yang sangat penting dari Simtuduror, adalah bahwa beliau mengisahkan karir Nabi Muhammad ini tidak bermula ketika beliau dilahirkan dari kedua orang tua beliau, yaitu Sayyid, itu Sayyidina Abdullah, dan Sayyidina Tuna Aminah, tapi bahkan sejak awal, karena beliau itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT, bahkan sebelum Adam, di dalam hadith yang direwetkan oleh para perawi, Rasulullah mengatakan, aku sudah diciptakan, ketika Adam belum diciptakan. Dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nurnya Allah SWT yang pertama kali diciptakan. Atau kalau dalam istilah Irfan, beliau adalah manifestasi Allah yang pertama diciptakan. Kalau di dalam misalnya, katakanlah Martabat 7, yang merupakan pengembangan dari ajaran Tasawwoh, khususnya Ibn Arabi, itu nur Muhammad, cahaya Muhammad yang diciptakan di alam ruhani, di hadhrat, salah satu hadhrat yang paling awal dari hadhrat ilahiyah, itu terjadi di dalam satu tahap yang paling dini dari tahap tajallinya Allah SWT. yaitu yang disebut sebagai Martabat Wahdah. Jadi setelah hadhrat Allah SWT, yang Raib, Raibul Huyub, itu yang pertama kali tercipta, atau yang pertama kali termanifestasikan, yang pertama kali tertajallikan dari Martabat Raibul Huyub, itu Martabat Ahadiah, Martabat Allah SWT, Martabat Ketunggalan. Nah, dari situ langsung tercipta atau terpancar Martabat Wahdah, yaitu Martabat Nur Muhammad, Martabat Penciptaan atau tajalli Nabi Muhammad SAW di hadhrat ilahiyah itu. Nah, ini yang merupakan materi awal dari Kitab Simtudurur yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu Bashar, tapi sebetulnya Bashar atau manusia biologis yang bernama Muhammad, yang di alam ruhani disebut sebagai Ahmad, itu sebetulnya ciptaan yang pertama yang pada saat yang sama, ciptaan yang paling dekat karena pertama kali diciptakan, paling dekat dengan penciptanya, paling merepresentasikan penciptanya, tentu dalam batas-batas kemanusiaan, ya. Nabi Muhammad itu di dalam Tessal disebut sebagai Al-Insan, Al-Kamil. Di dalam Al-Quran disebut sebagai mitilnya Allah SWT, ala isha, kamit, lisaik. Nah, ini bagian ini adalah bagian penting yang membuka Simtudurur sebelum nantinya berpindah ke dalam bagian yang menceritakan kelahiran Nabi Muhammad dan karirnya sebagai Nabi di dunia. Nah, kedua bagian ini dipisahkan oleh satu bagian yang disebut sebagai Mahalul Qiyam, ya. Bacaan yang merupakan perantara dari kisah ruhani Rasulullah dan kelahirannya di muka bumi. Dan itu ditandai ketika orang membaca Simtudurur bersama-sama ditandai dengan bangkitnya para pembaca Simtudurur sambil menyampaikan gosidah atau puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bagi yang berada di Mahalul Qiyam itu mereka diminta membayangkan bahwa Rasulullah itu hadir di tengah-tengah mereka. Kalau saya tidak salah juga ada riwayat yang mengatakan bahwa Qiyam itu pernah mengatakan ketika Mahalul Qiyam itu benar-benar Rasulullah SAW hadir di situ. Tentu saja ini bukan hal yang mustahil karena Rasulullah itu bisa datang kapanpun dalam tasawwuf misalnya dikatakan bukan datang secara fisik seperti manusia tapi datang setidaknya secara ruhani atau mungkin dalam bagi sebagian orang dalam wujud barzakinya. Begitu besar begitu pentingnya nilai simtudurur ini sehingga dia dipercayai betul-betul bisa menjadi wasilah bagi kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW Nah tapi ini hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di dalam penutup sekadar apa pembahasan tentang simtudurur bahwa membaca simtudurur atau kitab-kitab maulid lainnya seberapa pentingnya pun kitab itu itu tidak cukup mungkin dia bisa membantu kita untuk terus merefresh ingatan kita memori kita agar selalu terkait dengan Rasulullah SAW lebih baik lagi jika itu bisa kemudian menimbulkan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW tapi rasa cinta yang sesungguhnya itu dengan jelas di dalam Al-Quran dikatakan hanya bisa terbukti oleh apakah kita itu betul-betul meneladani Rasulullah SAW atau tidak ya dalam Al-Quran misalnya dikatakan di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan jika engkau benar-benar beriman kepada Allah dalam bentuk cinta dalam ayat Al-Quran yang lain kan iman itu dikaitkan dengan cinta atau cinta dikaitkan dengan iman maka dikatakan jika kamu benar-benar mencintai Allah kamu benar-benar beriman Rasulullah diajari oleh Allah SWT untuk mengatakan ikuti aku ya ikuti aku yuhbibkumullah jadi syarat agar Allah SWT mencintai kita adalah kalau kita mengikuti Rasulullah SAW meneladaninya dan nanti pada akhirnya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita ya nah apa artinya itibak itibak itu dari apa yang saya pelajari artinya meletakkan telapak kaki kita di jejak telapak kakinya Rasulullah SAW jadi berusaha mengikuti Rasulullah dengan sedekat-dekatnya itu artinya itibak nah inilah yang menjadi penutup simtudurur ya ini kebetulan saya bawa terjemahan simtudurur yang kebetulan diterjemahkan oleh ayah saya sendiri almarhum Muhammad Bagir Al-Habsyi nah ini di bagian akhir misalnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan demikian luhur akhlak Rasulullah SAW sehingga terasa sempit kitab-kitab besar untuk merangkumnya sebab beliau adalah sebaik-baik manusia dalam keindahan akhlak ataupun bentuk tubuhnya kemudian dirinci sedikit oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau Rasulullah SAW selalu terdepan dalam berbuat kebajikan lembut hatinya luas kasih sayangnya terutama bagi kaum beriman semuanya tentu ini terkait dengan ayat Al-Quran Rasulullah itu ulas aseh kepada semua makhluk tidak peduli beriman atau tidak muslim atau non-muslim baik atau jahat tapi terhadap kaum beriman Rasulullah secara khusus mencintai mereka Rasulullah juga teramat baik teramat penyantun tiada berucap sesuatu melainkan berisi kebaikan sederhana perangainya singkat dan padat kalimat yang diucapkannya bila si miskin memanggilnya ia selalu tanggap memenuhinya segera dirinya bagai ayah penuh kasih sayang untuk si yatim piatu atau janda yang lemah rendah hatinya namun amat kuat wibawanya membuat orang paling kuat pun gemetaran berhadapan dengannya tiap jalan yang dilaluinya ataupun rumah yang dikunjunginya menjadi semerbak harum baunya bahkan hanya sebutan tentang pribadinya mewangikan tiap majlis dan pertemuan beliau adalah pusat perpaduan bagi segala sifat kesempurnaan tiada banding dalam fisik dan perilakunya karena mendapat kekhususan termulia Habib Ali bin Muhammad al-Habsi sengaja menutup dengan ini untuk memastikan bahwa pencinta Rasulullah itu tidak merasa cukup hanya dengan membaca maulid termasuk sentudurur betapapun istimewanya maulid yang sudah ditulis membaca maulid memahami si roh Rasul mencari keberkahan menumbuhkan cinta baru akan selesai jika diwujudkan dalam upaya betul-betul berusaha mengikuti Rasulullah sampai sesempurna-sempurnanya mudah-mudahan sekadar sharing tentang kitab simtudurur ini bisa memberikan gambaran lebih baik tentang kitab ini penulisnya dan hikmah berkah pelajaran teladan yang diberikannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati